Arsa, sini Arsa, sini Arsa, sini, sini, sini Arsa Ayo, taruh Kak, yuk Permainan lawas yang belum lama ini kembali viral dan dimainkan oleh banyak orang mulai dari yang muda hingga dewasa yakni Lato-Lato juga turut dimainkan oleh publik figur seperti Farel Prayoga Farel Prayoga terlihat bermain bersama temannya Tak cuma itu, Farel bahkan menunjukkan keahliannya dalam bermain Lato-Lato sembari rebahan Namun ternyata, hal tersebut mengundang rasa khawatir dari penggemarnya Ada pun momen Farel bermain Lato-Lato sembari rebahan itu dilihat dari akun Instagram at Farel.Prayoga garis bawah ofisial Main Lato-Latonya sambil rebahan Haha bunyi keterangan pada unggahan tersebut dilihat Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023 Adu hati-hati kenamata nak Farel, ucap Neter Awas loh rel kenamata, ujar Neter Kekhawatiran yang ada pada penggemar Farel itu wajar adanya mengingat diketahui sempat ada anak yang bermain Lato-Lato kemudian mengalami cedera Tak cuma Farel, ada juga banyak publik figur lainnya yang turut mencoba dan bermain Lato-Lato Bahkan sekelas Raffi Ahmad juga ikut memainkan permainan viral tersebut Tak cuma main sendiri, Raffi Ahmad pada saat itu juga terlihat mengajak putra keduanya Rayanza Cipung untuk ikut bermain Lato-Lato Namun sayangnya, saat Cipung bermain Lato-Lato, malah kena nyinyiran netizen Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Penampilan Farel Prayoga hebohkan acara ITA 2023 malam ini di Surabaya Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 Penampilan Farel Prayoga sebagai bintang tamu tentunya sangat ditunggu-tunggu pecinta Damdut ITA 2023 Farel Prayoga saat ini menjadi salah satu penyanyi pendatang baru yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia Usai viral di media sosial dengan menyanyikan lagu Ojo dibanding ke Nama Farel Prayoga kian melambung Kesempatan bernyanyi di Istana Merdeka juga membuat nama Farel Prayoga semakin dikenal masyarakat luas Pria yang masih berusia 12 tahun ini sukses membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta padanya Remaja asal Banyuwangi Jawa Timur ini bahkan mampu menginspirasi banyak anak muda lainnya Kesuksesan yang diraih dengan kondisi perekonomian yang sangat sederhana mampu membuat namanya kini menjadi besar Farel Prayoga mulai diundang beberapa